Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki kali ini, akan membahas mengenai ciri-ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin tingkat tinggi yang gampang terbuka. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini, pastilah dianugerahi dengan yang namanya indera ke-6 ataupun mata batin. Namun yang membedakan adalah mengenai kemampuan untuk mendaya gunakannya, ada yang memang secara bawaan lahir sudah aktif, atau harus melalui suatu fenomena dan ritual keilmuan tertentu, serta ada yang memang tidak peka sama sekali. Seseorang yang memiliki bakat indera ke-6 dan mata batin tingkat tinggi serta gampang terbuka, bisa dilihat melalui ciri-ciri garis tangannya. Namun seperti biasa, admin mohon dukungan untuk subscribe dan share video ini, terima kasih. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat dan mudah terbuka yang pertama, adalah memiliki garis melengkung di bawah jari kelingking seperti pada gambar. Garis seperti ini, disebut dengan garis intuisi, dan hanya dimiliki oleh sedikit orang alias langka. Jika semakin jelas dan tajam garis tersebut, maka semakin peka pula indera ke-6 dan mata batin yang dimiliki. Seseorang dengan garis tangan demikian, baik pada tangan kanan maupun kiri, akan sangat mudah untuk terbuka mata batin dan indera ke-6nya. Mereka yang memiliki garis tangan intuisi ini, juga seringkali mendapatkan petunjuk ataupun solusi mengenai berbagai hal atau masalah melalui mimpi dan nuraninya. Garis intuisi tersebut selain berhubungan dengan spiritual dan supranatural, juga berperan sebagai indikator kesuksesan. Garis intuisi sangat berperan dalam ketepatan seseorang untuk mengambil suatu keputusan penting, termasuk keputusan penting dalam pekerjaan ataupun bisnis, dan keputusan yang mereka lakukan, biasanya sangat tepat. Seseorang yang memiliki kombinasi antara garis kepala dan garis intuisi yang jelas, maka artinya dirinya memiliki bimbingan spiritual yang bagus, feelingnya juga sangat kuat dan sering menjadi kenyataan. Lalu jika diketemukan tanda bintang pada garis intuisi di bagian bawah seperti pada gambar, maka artinya memiliki bakat untuk menjadi pakar metafisika yang sukses. Kemudian jika memiliki tanda silang di bagian tengah garis intuisi, maka artinya orang tersebut gerbang gaibnya mudah terbuka, sehingga mengakibatkan gampang kesurupan. Sekali lagi ditegaskan, tanda silang bukan tanda bintang. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat yang mudah terbuka selanjutnya adalah, memiliki garis tangan mata phoenix di bagian jempol seperti pada gambar. Bagian jempol yang ada mata phoenixnya tersebut bukan bagian pangkal jempol, melainkan beberapa senti di atas pangkal jempol. Makna jika seseorang terlahir dengan tanda tersebut adalah memiliki sensitivitas yang tinggi, tubuh dan inderanya mampu menangkap tanda-tanda dari alam semesta, dan memprosesnya menjadi suatu informasi ataupun firasat. Mereka yang mata phoenixnya terbentuk dengan jelas dan sempurna, akan mampu untuk menangkap residual-residual energi di tempat-tempat tertentu. Residual-residual energi tersebut bisa berupa penampakan sosok ataupun suara-suara yang terkesan mistis dan tidak jelas sumbernya, seperti suara gamelan, orang wayangan, debur ombak, dan lain-lain. Kondisi seperti itu menunjukkan, bahwa panca indera dan mata batinnya sedang berada di persimpangan dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat yang mudah terbuka urutan ke-3 adalah, memiliki garis tangan cincin Solomon pada jari telunjuk seperti pada gambar. Cincin Solomon ini terletak beberapa senti di bawah pangkal jari telunjuk, jadi bukan pada pangkal telunjuknya. Garis tangan cincin Solomon, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat peka terhadap perasaan orang lain. Indera ke-6 ataupun mata batinnya, lebih condong dan peka dalam membaca isi hati, pikiran, dan sifat-sifat orang lain, bahkan dengan orang yang baru pertama kali bertemu akan dengan mudah diketahui sifat dan karakternya. Pemilik cincin Solomon ini akan dengan mudah mengetahui jika ada orang yang sedang berbohong kepadanya. Selain itu, mereka juga memiliki simpati dan empati yang sangat tinggi. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat yang mudah terbuka urutan ke-4, adalah memiliki empat ruas pada jari kelingkingnya. Mereka yang memiliki empat ruas pada jari kelingkingnya, maka memiliki kemampuan alami sebagai peramal yang handal, prediksi-prediksinya kebanyakan tepat dan menjadi kenyataan. Ruas empat pada jari kelingking, juga menunjukkan bahwa seseorang tersebut mudah dalam mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Selain itu, ruas empat pada jari kelingking juga menunjukkan kemampuan atau bakat dalam bidang apapun yang sedang digelutinya, sehingga jika dirinya mau ulet dan fokus, akan mudah dalam mencapai kesuksesan. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat yang mudah terbuka urutan ke-5, adalah adanya tanda segitiga di ujung jari telunjuk. Tanda segitiga yang terletak di ujung jari telunjuk juga merupakan suatu hal yang langka, tanda ini dibanyak kepercayaan dianggap sebagai lambang spiritual tertentu. Seseorang yang memiliki tanda ini, akan menunjukkan ketertarikannya dalam dunia spiritual dan supranatural. Ada suatu dorongan dalam dirinya yang menuntut untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui. Orang Mesir kuno bahkan percaya bahwa tanda segitiga di ujung jari telunjuk tersebut, hanya dimiliki oleh keturunan dari pendeta sakti yang mampu membuka portal gaib pada zaman dahulu. Namun jika tanda segitiga tersebut terletak pada jari manis di ruas yang kedua, maka, maknanya adalah orang tersebut memiliki sifat spiritual dan religiositas yang tinggi. Ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin terkuat yang mudah terbuka urutan terakhir, adalah memiliki beberapa garis-garis sejajar pada ujung jari kelingking. Mereka yang memiliki tanda ini, energi dan daya mata batin serta indera ke-6nya, akan terakumulasi menjadi suatu kemampuan ataupun kekuatan gaib. Misalnya adalah kemampuan untuk penyembuhan, penerawangan, dan lain-lain. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah, kemampuan tersebut perlu diasah dengan baik agar bisa didayagunakan dan bisa dikendalikan. Itulah tadi pembahasan mengenai ciri-ciri garis tangan pemilik indera ke-6 dan mata batin tingkat tinggi yang gampang terbuka. Semoga video ini akan dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita yang menyaksikannya. Dan akhir kata, admin doakan, agar Anda semua senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari nafkah dan rezeki. Amin. Terima kasih.